Intro Bupati Kampar Catur Sugang Susanto menyampaikan apresiasinya atas kritikan dan saran yang telah disampaikan masing-masing panitia khusus DPRD Kampar. Dalam membahas LKPJ Bupati Kampar tahun 2021. Yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar. Wakil Ketua Panitia Khusus Dua DPRD Kampar Kardinal Kasih menyampaikan panitia khusus dua yang membidangi persoalan infrastruktur dan keuangan daerah. Dan Pansus Dua telah melakukan pembahasan secara maraton atas LKPJ Bupati Kampar tahun anggaran 2022 ini. Dari hasil pembahasan ini dapat disimpulkan dari segi keuangan dan pendapatan daerah pada LKPJ Bupati tahun 2021. Dinilai cukup baik khususnya terhadap capaian dari pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk bidang infrastruktur pihaknya juga menilai pemerintah telah berupaya maksimal dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kampar. Meskipun hal ini masih belum maksimal. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang ada tersebut. Berarti tertolak dari pemerintah di atas melalui pemerintah yang terjadi pada Kampar. Pasus Dua menghubilasikan seperti berikut. Pemerintah daerah agar memiliki evolusi secara pergalan perancaran pembangunan infrastruktur Pembangunan Kampar yang akan dijadikan referensi utama para kontrol yang terkait pada referensi utama para daerah yang terkait. Pemerintah daerah agar dalam penentangan kegiatan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu dilakukan kajian yang mendalam berhubungan terhadap daya berhubungan di lingkungan. Tiga, melaksanakan fokus grup public resources atau FGD secara perkara untuk mempaksesui isu strategis nasional dan regional untuk memparkan bagi ketentangan daerah. Benutup, dengan sesuai dengan kewenangan yang ada, Pasus Dua telah memperoleh menggali dan mencari semua informasi dan data baik di kualitatif mampu kanditatif. Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kampar sangat berterima kasih atas kerja keras dari Panitia Khusus yang telah melaksanakan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Kampar tahun anggaran 2021. Dan sebagai Bupati Kampar, ia sampaikan apresiasinya yang dalam atas kritikan dan saran yang telah disampaikan masing-masing Panitia Khusus DPRD Kampar. Kritikan dan saran yang disampaikan ini mewujudkan masih berjalannya dengan baik, fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif ini. Dengan selesainya pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Bupati Kampar tahun 2021, maka berakhir pula akinda penting dalam penelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kampar yang sama-sama ditambahkan ini. Dan ini sebuah pertanda bahwa akan berakhirnya masa tugas kami selaku Bupati Kampar Perode 2017-2022 yang akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2022. Maka dengan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar dan seluruh masyarakat Kabupaten Kampar yang telah bersama-sama ikut membangun Kabupaten Kampar ini ke arah yang lebih baik, lebih maju dan sederhana. Dan kami mohon maaf jika ada keinginan, aspirasi dari teman-teman, dari Bapak-Ibu anggota DPRD Kabupaten Kampar Kami berharap agar kerjasama yang telah kita bangun dengan kebersamaan ini hendaknya tetap terjaga dan terpelihara sebagaimana mestinya yang kita harapkan bersama. Sebelum mengakhir sambutan ini, saya hanya kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kampar atas kerjasama yang terjadi selama ini dan tentunya pada masa-masa yang akan datang. Selaku Kepala Daerah dan seluruh sejarah pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan rakyat dalam rangka menunjukkan bisa terang yang merata dan berkadilan. Kekeliluan dan kesalahan atau perbedaan pendapat yang kerap muncul dalam komunikasi dan interaksi antara eksekutif dan legislatif merupakan percayaan yang harus kita disikapi secara bijak untuk mencari solusi atau penyelesaian yang terbaik dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Akhirnya pada Allah SWT kita berserah diri dan berdoa agar kita semua selalu diri doi dan memberikan kekuatan serta petunjuknya dalam melaksanakan tugas. Catur Sugeng Susanto menambahkan hal yang terjadi ini merupakan sebuah dinamika dalam menjalankan roda pemerintahan dan mesti disikapi secara bijaksana. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.